Di hari khas semua tim melakukan persiapan, awalnya segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, tapi di pertengahan jalan salah satu properti yang akan kami gunakan yaitu kado raksasa yang dimana nantinya gilang akan berada di dalam tersebut, harus kami ubah ukurannya dari yang memang tingginya 2 meter akhirnya menjadi 1 meter dan itu sedikit menjadi pekerjaan rumah buat teman-teman dari properti dan cukup memakan waktu pada saat eksekusi pelamaran. Satu hal lagi yang diluar prediksi adalah kedatangan Desi yang terlalu cepat bagi kami di saat kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya itu yang lumayan akhirnya membuat saya dan tim menjadi panik pada saat itu. Lagi ngapain emang? Baru mau makan. Oh yaudah tuh sob makan dulu. Ntar aku mah nyusul ke sana ya. Kamu sama siapa aja disana? Sama siapa aja? Berlima. Berlima? Yaudah tuh sob hati-hati ya. Ya lega banget. Lega banget. Ya lega, seneng, campur aduk lah pokoknya. Nah nanti aku nyusul paling jempatan lah. Jempat ke rewa tuh? Nah cepet dari cimah-rewa ngebut. Nggak pake rem. Yaudah pokoknya ntar nyampe sana aja ya. Ntar dikabarin. Send location aja ya. Begitu kita tahu Desi sudah masuk di area taman rekreasi, salah satu dari tim pun langsung melakukan candid mengikuti Desi kemanapun dia pergi di area taman rekreasi tersebut. Dan saya juga sempat menanyakan apakah Desi curiga dan ternyata tidak. Mungkin mereka hanya berpikir salah satu tim sedang melakukan photo session di lokasi tersebut. Ini yang penting gilang udah BBF kita, terus sekarang dia mau masuk otak nih. Setelah persiapan di venue selesai, Desi akhirnya kita cue untuk turun atau menuju ke area sumur cinta. Tim pun bersiap di posisi masing-masing, eksekusi pun kita mulai. Halo Mbak Desi, Mbak Desi ya? Sini bentar deh. Sini bentar sini. Hari ini ada surprise buat kamu. Surprise-nya itu ada di sebuah box yang ditempatin di suatu tempat. Nah ini kuncinya, Mbak Desi cuma bisa buka pake kunci ini. Mau ikut aku pun nggak? Haris, ya Pak. Ikut aja. Pegang ya. Yuk ikut aku. Aslinya sumpah panas, keringetan. Memang sih ada rubang udara, tapi kan agak pengap gitu, gelap ya. Tapi ya demi memperjuangkan cinta-cinta. Nah ini hadiahnya, dibuka pake kunci itu ya. Iya. Aku lagi nge-shoot. Iya. Aku lagi nge-shoot. Shooting disini. Aku punya hadiah buat kamu. Pegang bengen. Kenapa kaget ya? Kok bisa sih? Kaget ya? Disini. Banyak kemok gemboka. Dan ini... Ada semua harapan. Kamu udah buka gembok itu? Disini aku pegang. Sebelumnya aku minta maaf. Aku udah ngebohong sama kamu. Mungkin aku bikin kesal kamu selama seminggu ini. Bikin kamu jadi bertanya-tanya. Aku minta maaf. Dan kamu tahu, kamu selalu bikin aku jadi minder. Karena kamu selalu bilang, kalau setiap kita jalan, kamu bilang... Kamu selalu bilang, aku cowoknya cuek. Iya emang. Aku lempeng. Aku tiis. Tapi... Biar gimana pun... Aku tuh sayang sama kamu. Sayang banget sama kamu. Dan di momen ini, aku siapin semuanya... Buat kamu. Jadi, hari ini... Aku mau buktiin kalau aku bisa jadi romantis. William, marry me. Kamu tuh bukan orang yang romantis, aku tahu. Cuma aku nggak nonton kamu buat harus romantis. Iya. Kamu masih berasa, menikmati aku. Aku bilang, yes. Kamu tahu kan? Kalau aku sayang sama kamu. Jadi, semoga cinta kita akan selalu abadi. Terpunci. Selamat ya. Kalau kita bicara cinta, itu artinya kita butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan butuh keikhlasan. Bicara cinta, hanya dimelamar jawabannya. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silahkan kirimkan biodata dan kisah menarik kamu ke email kami. Dimelamar at netmedia.co.id. Kan dimelamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.